Intro Halo Assalamualaikum teman-teman semuanya Selamat pagi, selamat siang, selamat malam Dimana pun kalian berada, sehat-sehat semua ya Oke teman-teman semuanya, di video kali ini Kita akan nge-review dan nge-breakdown ya Series yang premiere tayang hari ini Yaitu series Secret Invasion Episode pertama Jadi cuman episode 1 aja ya teman-teman ya Untuk Secret Invasion ini, total episodenya Ada 1-6 episode Sampai bulan Juli ya Akhir Juli, tanggal 20-an Juli gitu guys Pantengin terus ya channel Jokastoy Untuk breakdown scene per scene Dari episode pertama Secret Invasion Jadi cara nge-review Jokastoy ini Bagi kalian subscriber baru Yalah aku akan menceritakan sekalian alur ceritanya Bersamaan kita akan breakdown scene per scene Ya gitu ya teman-teman Easter egg apa aja dan detail apa aja Yang kalian lewatkan di episode pertama ini Oke ya, yang mau join grup Telegram Segera join grupnya, linknya ada di description box Dan juga di kolom komentar Aku sudah pin ya Jadi bagi kalian yang masih awam untuk series Secret Invasion Season ini menceritakan invasi rahasia Alien Skrull ya teman-teman Ke planet bumi Menggantikan politikus Orang-orang yang bisa memegang kekuasaan di planet bumi Dengan para Skrull yang bisa shape-shifting Atau berubah bentuk Ini series kurang hype dan kurang terkenal gitu ya teman-teman Tapi gak apa-apa Tetap kita tonton, tetap kita review Jadi episode pertama ini dibuka dengan scene Agent Everfrost Yang datang ke Agent Prescott ya teman-teman Agent Prescott ini agent yang mengetahui Tentang invasi Skrull ini dan dia curiga ya guys ya Dia memberikan informasi kepada Agent Everfrost Bahwa tindakan pengeboman, kekacauan, terorisme, serangan antar negara Filipina, Amerika, Kolombia, Argentina Itu ditengarai, diotaki, atau dikendalikan oleh satu kelompok Yaitu Skrull Pokoknya Agent Prescott ini udah curiga dan dia udah gak ngasih informasi lagi ya Tentang base operasi dia di Moskow, Rusia Kepada pihak kantor Agent Everfrost ini Bahkan Prescott berkata dia lebih percaya dengan si Agent Ross Namun di akhir-akhir Agent Prescott ini menyerang Agent Everfrost Dan hampir membunuhnya Namun langsung ditembak oleh si Ross ini ya Setelah Agent Prescott memberikan sebuah tablet yang berisi rencana pengeboman Di sebuah tempat festival di Rusia Agent Ross pun sudah membunuh si Agent Prescott Langsung kabur ya teman-teman Ternyata ia diikuti oleh salah satu orang Rusia Hingga sampai ke atap rooftop gitu Mereka kejar-kejaran dan akhirnya Agent Ross ini melompat dan jatuh ke bawah ya Kakinya patah Ia pun hampir mati disini Namun ia langsung ketangkap dengan orang yang mengejarnya itu Yang ternyata setelah mengungkapkan jati dirinya adalah Skrull Telos Telos ini baik ya Agent Maria Hill yang berada disitu terkejut ya Jadi selama ini dia kontak-kontakan dengan Agent Everfrost Itu bukan asli Agent Ross Melainkan Skrull Karena Agent Ross yang asli Itu sudah dibius di sebuah pot ya guys ya Penampilan muka dan badannya diambil oleh Skrull yang jahat ini Kemudian skip ke opening credits yang menampilkan invasi Skrull ya Menggantikan presiden, menggantikan orang-orang Ih pokoknya ngeri banget ya teman-teman Kalau Skrull ini ya Jadi rawan banget fitnah gitu ya Rawan banget plot twist Gak tau kita mau percaya sama siapa ya guys ya Skrull ini Nick Fury pun akhirnya sampai di bumi ya Ia kan awalnya operasi base-nya di luar angkasa di Saber ya Yang kalau kalian lihat itu Saber itu bentukannya di trailernya The Marvel Nah disitulah awalnya Nick Fury Karena mendapatkan panggilan dari Maria Hill Ia akhirnya datang ke bumi Dan akhirnya bertemu dengan Skrull Telos Nick Fury disini terlihat sangat tua Lemadan kakinya pincang ya teman-teman Bertemu dengan Telos Yang memperkenalkannya sebuah tanaman khas dari planet Skrull Yaitu Santo Milika Sejenis tanaman langit dari planet Skrull Dan ternyata yang menanam benih ini adalah istri si Telos Soren ya teman-teman Nick Fury disini juga berduka ya Atas kehilangan Talos terhadap istrinya si Soren itu Yang ternyata sudah mati disini Jadi mereka ini seperti keluarga ya Antara si Nick Fury, Soren dan juga Talos Mereka pun mendiskusikan tentang invasi Skrull Atau Skrull pemberontakan gitu Menurut informasi dari Talos Skrull itu basenya di Rusia ya teman-teman Jadi episode satu ini semuanya terjadi di Rusia Ada sebuah base campnya Skrull Yang berada di sebuah tempat pabrik radioaktif gitu Jadi sangat-sangat dihindari oleh manusia Karena kan manusia bisa terkena paparan radiasi radioaktif Nah sedangkan badan dari Skrull itu imun Atau gak akan pernah sakit karena dengan radioaktif Nah jadi mereka tuh kayak ngumpul base disitu Nah disitulah tempat si pemimpin pemberontakan Skrull Markas mereka Dan sebenernya Talos ini juga tidak ingin hal ini terjadi ya Dia ingin membantu Nick Fury untuk menyelesaikan masalah ini Anak Talos bernama Gaia juga sudah besar ya Bahkan ia pergi meninggalkan dirinya Dan pergi ke kelompok Skrull pemberontak itu Yang dipimpin oleh Grafik Grafik ini ya nanti ia mungkin menjadi Super Skrull ya teman-teman Dia yang memimpin operasi pemberontakan Skrull ini Yang hendak mengambil planet bumi Grafik ini juga menjadi anggota Dewan Skrull Atau Council of the Skrull Nah sedangkan si Talos itu sudah didepak Atau dikeluarkan dari Dewan Skrull ya teman-teman Nah jadi disini ada Nick Fury Maria Hill dan juga si Talos Membicarakan apa langkah mereka selanjutnya Untuk menghentikan pengeboman yang dilakukan Grafik Dan teman-teman Skrull pemberontaknya itu Nanti yang akan terjadi beberapa hari lagi Di sebuah festival di Rusia itu Padahal sebelumnya Di bagian Kazakistan Juga sudah terjadi pengeboman gitu ya teman-teman Jadi tiada habis ya pengeboman Dan juga penyerangan Skrull Jika didiamkan fitnah besar akan terjadi Akan terjadi peperangan antar dua negara Amerika dan Rusia Hal ini membuat Nick Fury marah Dan pergi keluar untuk cari udara segar dulu ya Kembali ke Amerika Ternyata disini Kapten Roddy itu menginformasikan kepada Presiden Bahwa agen Fury itu meninggalkan Saber Atau stasiun luar angkasa itu ya teman-teman Dan ini membuat mereka bertanya-tanya Sebenarnya apa yang sedang terjadi? Hal urgency apa? Yang membuat Nick Fury ini harus pergi ke planet bumi Nah ia pun berjenjala melihat orang-orang Rusia ini Kayak memandaginya ya Aku ngeliat tuh kayak semuanya Skrull ya teman-teman Kayak gak ada yang bisa dipercayai Akhirnya Nick Fury ini pun seperti diculik ya Oleh dua agent Yang ternyata merupakan agent suruhannya dari Sonya Bercakap-cakap lah si Nick Fury dan si Sonya disini Sonya ini intinya berkata kepada Nick Fury Tolong jangan kembali lagi ke bumi Lebih baik tetap berada di stasiun Saber di luar angkasa itu Nick Fury pun sudah menaruh curiga ya Tentang si Sonya ini dan memasang sebuah pelacak kamera CCTV Di sebuah mata patung burung hantu gitu ya teman-teman Pindah ke scene tempat markasnya para Skrull Yang berada 300 km selatan Rusia Jauh dari orang-orang manusia Nah disini ternyata ada Skrull yang mau datang Dan tinggal di camp markas mereka Dan disambut oleh Gaia Atau anaknya si Telos itu ya Diplankan oleh The One and Only Mother of the Dragons Emilia Clarke ya guys Nah disini dia mengantarkan orang baru ini Dan memberikannya sebuah tanaman-tanaman Yang ditanam disini khusus untuk Skrull ya Jadi buahnya kayak warna biru gitu Makanan yang paling disukai oleh Skrull Minuman, buah-buahan, semuanya Skrull Sesampai di camp ini akhirnya kita dapat informasi banyak ya Dari si Gaia ini Bahwa Skrull ini bisa tidak terdeteksi baik dari Skrull Ataupun manusia sendiri Kalau mereka ini lebih lama mengambil bentuk manusia itu Ya mereka namanya Shells Shells itu kayak cangkang, kerang gitu ya Lebih kayak kecangkang sih Jadi mereka itu namanya manusia itu Shell atau cangkang Nah si Skrull ini harus mengambil bentukan wajah mereka Badannya, memorinya bahkan Untuk bisa meniru sempurna si Shell atau si manusia itu Sedangkan yang aslinya nanti langsung disentrum gitu bagian otaknya Dan mereka akan tertidur Disini udah banyak banget ya Orang-orang yang diculik oleh Skrull ini dan digantikan oleh Skrull Gila sih ya Aku kayak merinding banget melihatnya ya Betapa hebatnya invasi Skrull ini yang tidak tercium Karena mereka ini sangat sulit dibedakan ya temen-temen Kalau sudah berubah jadi manusia Bahkan mereka bisa mencuri ingatan para manusia itu Kalau di film Captain Marvel Skrull ini bahkan bisa melihat ingatan Carol Danvers ya Dari sebuah layar monitor ya Jadi gak heran sih Kalau semisal mereka bahkan bisa mengambil langsung Kekuatan memori dari Shell atau manusia tersebut Hingga mereka bisa meniru dan mengkopi sempurna manusia itu Dari cara ngomong Aksennya pun Aksen Rusia British Inggris Amerika dan sebagainya Disini ada dua tipe Skrull ya Yang ada di campnya ini Skrull yang tidak ingin menjadi warrior atau pejuang Dan Skrull yang bermukim atau rakyat biasa Nah yang para warrior inilah ya Yang tugasnya menggantikan manusia-manusia ini Shellnya tersebut Mencuri memori mereka Dan melakukan misi terorisme Pengacauan di sosial masyarakat manusia di bumi Dan semuanya ini sesuai dengan seleksi Dan setujunya si grafik itu ya Skrull pemimpin pemberontak ini Berpindah scene Nick Fury, Maria dan Telos Mereka melihat ya CCTV rekaman yang diselipkan Nick Fury Di tempat kerjanya si Sonya itu Yang dimana Sonya memperingatkan Tentang apa yang diperingatkan oleh Si Nick Fury ini Tentang invasi Skrull Dan akhirnya mereka menyusun rencana Bagaimana bisa menghentikan bom Atau peristiwa terorisme yang akan terjadi Di festival Rusia Next gaya anaknya si Telos Itu ditugaskan untuk mengambil beberapa bom Dari Skrull teman mereka Di pusat kota Yang dimana ini sudah direncanakan oleh Nick Fury, Maria dan Telos Untuk mereka ringkus orang ini ya Dan mengambil apa sebenarnya Yang mereka rencanakan Serta ingin bertemu dengan siapa Nah terjadilah pertarungan antara Skrull Telos Dan Skrull Imposter ini ya guys ya Ini dimana memang mereka ini Berbeda dengan manusia ya Skrull ini kekuatannya Lumayan lebih kuat Seperti superhuman Tapi gak sampai sesuper Seperti Kapten Amerika ya guys ya Jadi mereka ini Stamina dan kekuatannya Memang di atas rata-rata manusia Skrull ini guys Bahkan hidup mereka Hidup si Telos Skrull itu bisa sampai ratusan tahun lebih Dan ternyata Maria Hill pun melihat Gelagat dari anaknya si Telos Gaya ini Dan mulai mengikutinya ya teman-teman Karena membawa sebuah tas merah yang besar Yang kemungkinan berisi sebuah bom Terjadi pertarungan antara Skrull Imposter dan Skrull Telos Hampir saja kalah Nick Fury langsung menembak Skrull Imposter itu ya guys ya Ya walaupun masih sedih lah si Telos ini Karena ia mungkin sudah mulai tua Dan kekuatannya tidak sehebat Skrull-skrull yang masih muda Untung saja ada Nick Fury Yang membantu ya teman-teman Dan menembak Skrull Imposter itu Segera mereka juga mengikuti Maria Hill Terkhususnya Telos Untuk mengejar Gaya Atau si anak Telos ini Awalnya Telos gak tahu kalau itu anaknya Akhirnya ia mengetahui ya Dan si Gaya ini menangis Mendengar informasi dari Telos Bahwa ibunya Soren itu sudah mati juga Maksudnya disini Gaya tidak mengetahui bahwa ibunya itu sudah mati Dan ayahnya menyalahkan grafik Dan kelompok pemberontakan itu Yang mengakibatkan ibu Dari Gaya itu sendiri mati Dan akhirnya operasi Maria Hill Nick Fury dan Telos itu gagal ya Mereka tidak bisa menghentikan Gaya Membawa bom-bom itu Terjadi percakapan yang intens Antara Maria Hill dan juga Nick Fury Maria Hill disini luka-luka ya teman-teman Karena bertarung dengan Gaya Ketika ia membuntutinya itu Maria Hill berkata bahwa Ini bukan main-main ya Bahwa invasi yang dilakukan Skrull ini Sangat susah untuk dikalahkan Ya maksudnya Maria Hill itu Maybe harusnya ada hero atau Avengers Yang membantu mereka Kalau hanya mereka tidak akan bisa gitu ya teman-teman Sedangkan Nick Fury itu sudah sangat berbeda Atau sudah lebih lemah Dan sering banget dimension dia ini berbeda setelah blip Berbeda setelah blip Aku gak tahu apa yang terjadi Kemungkinan ya karena ia sudah bertambah umur Dan juga mengetahui bahwa Ada kekuatan yang lebih hebat Di atas kekuatan yang lebih hebat lagi Dan ini kayak membuat Nick Fury itu berpikir ya Bahwa memang ia ini sudah tidak Seperti dulu lagi yang kuat memiliki rencana lebih hebat Tiga kali ke depan dari orang lain Dan tentunya berjuang untuk menyelindungi planet bumi Ternyata malamnya Telos itu bertemu dengan Gaya anaknya ya Dan Gaya ini berkata akan membantu si Telos Menghentikan bom itu Namun ternyata ketika hari festival Rusia United Day itu sampai Mereka terkecoh ya Ternyata apa informasi yang disampaikan oleh Gaya itu Semuanya salah ya teman-teman Katanya bom itu di bawah Nyatanya bom itu sudah tertanam Di masing-masing titik Di tempat festival itu diadakan Dan yap Bom pun terjadi Meledak ya guys ya Menyerang dan membunuh rakyat sipil lainnya Agen Maria Hill ini tertembak ya Karena disini ternyata grafik Itu menyamar sebagai Nick Fury Sedih banget sih Akhirnya Maria Hill mati Di episode pertama Secret Invasion ini guys Haduh aduh 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 Padahal perjalanan Maria Hill ini di MCU Oke ya guys ya Walaupun dia ini merupakan karakter sampingan Side karakter Tapi terkadang Adanya Maria Hill dan Nick Fury ini Kayak sudah duo gitu ya teman-teman Semoga aja episode kedua Dia bisa diselamatkan ya guys ya Mungkin episode satu ini kayak diperlihatkan Dia mati Dan ya semuanya gagal Si Telos pun terkena ledakan Nick Fury pun terkena ledakan Dan grafik dia pergi ya Sambil tersenyum puas Bahwa Rencana pengeboman mereka Di festival Rusia ini Berjalan dengan mulus Dengan tentunya memfitnah Negara Amerika yang melakukannya Karena memang inilah tujuan Skrull ya Untuk memfitnah dan membenturkan Negara-negara adidaya Bahkan operasi peledakan Festival Rusia ini Juga dibantu oleh Beragam Skrull ya Yang juga menyamar Jadi banyak Skrull sebenarnya disini Yang berkolaborasi Dan akhirnya episode pertama Dari Secret Invasion ini pun berakhir ya teman-teman Hmm kalau aku read sih Episode pertama dari Secret Invasion ini Agak rumayan ya Average aja ya Rata-rata gitu Paling tujuh ya teman-teman Karena menurut aku Berkaca dari seri-seri sebelumnya Dari Disney Plus Itu pasti episode satu itu Lebih wow gitu ya teman-teman Tapi aku ngerasainnya episode satu ini Agak kurang wow ya Walaupun durasinya panjang ya Hampir 50 menit ini Untuk episode pertama Semoga episode berikutnya Tetap segini ya Jadi kayak padat gitu ya guys ya Bukan kayak dipanjang-panjangin gitu durasinya Dan memang episode satu Secret Invasion ini Lebih kayak Keperkenalan dulu Konfliknya apa yang terjadi Jadi belum jor-joran gitu ya teman-teman Seperti sebelum-sebelumnya Serius Disney Jadi disini masih banyak pertanyaan Masih banyak misteri banget Yang akan terjadi Bahkan kalau kalian perhatikan Kalian tuh kayak bingung gak sih Nonton episode pertama ini Kayak Hah? Kok bisa gini? Kok bisa gitu? Ya Dan aku sangat suka banget disini Kita lebih mengetahui tentang Kemampuan-kemampuan Skrull Yang sebelumnya kita tidak tahu nih Informasinya dari film Captain Marvel Yang pertama ya Nah jadi memang ini bagus banget ya Untuk perkenalan informasi Skrull Dan bagaimana cara mereka menginvasinya Dengan teknologi Yang memang advance Dari ras Skrull itu sendiri Dan sebenarnya kan Skrull ini masih punya ya Teknologi-teknologi Dari pesawat luar angkasa Yang ditinggalkan oleh si Marvel ya Di film Captain Marvel itu Nah pastinya Mereka bisa menggunakan High advance teknologi ini Yang berkolaborasi juga Dengan teknologinya Dari Kree Empire Semuanya Itu dia ya Penjelasan dari aku Untuk episode pertama Secret Invasion Yang mau diskusi Boleh banget Tanya-tanya di kolom komentar Thank you for your main videos Don't forget to like and subscribe Ketemu lagi di video aku berikutnya Sampai jumpa Bye-bye